Aku mau cerita, mau cerita tentang apa? Tentang pengalaman saya, dulu kan saya kan ke Hongkong 2 tahun tuh finish, pertama kali, keduanya 3 tahun, nah keempat ini aku di interminit 1 bulan setengah, terus saya udah ada di Indonesia, terus kan dicariin sama agent, agent udah dapet majikan tuh, tapi majikan aku itu di interminitnya, itunya yang enggak-enggamis gitu, nah jadi KJRI manggil agent saya tuh, terus ini-ini itu, nah saya enggak bisa proses ya mis, enggak bisa proses ke Hongkong lagi ya. KJRI atau imigrasi? KJRI, di KJRI dulu, KJRI. Oke terus? Nah terus ini jadikan saya kan paspornya kan udah di sana tuh, di Hongkong, nah ini ditransferin kembali lagi, karena katanya gak bisa prosesnya mbak, katanya saya kan paling visa mis, udah dapet majikan sih, tapi katanya prosesnya KJRI-nya kan majikan saya tuh masih interminitnya yang enggak-enggah itu, katanya neneknya lupa-lupa lah ini itu, padahal saya di situ mis, enggak enak itu, selama udah kerja di situ itu, setengah bulan juga enggak enak, neneknya kan pikun, sering ngamuk tuh, pagi saya sampai berdarah itu dilempar barang-barang kan, saya udah enggak kuat, makanya saya terpon agent terus, suruh apa namanya notice, tapi agent sabarlah katanya, namanya juga orang pikun katanya, tapi saya enggak kuat mis, nah terus itu interminit saya, saya masalahnya, saya apa, nyuci gelas itu mis, gelas kan, nyuci gelas, dia ngamuk-ngamuk mis, jadi dia malamnya nyuinterminit saya itu jam 10, pakaian saya juga dilempar-lemparin, suruh keluar, jadi saya keluar, pulang ke itu kan boarding house itu, di agent itu, jam 10 malam mis, jadi ini masih bisa proses enggak ya mis, oh ya enggak tahu mbak, kamu nyarinya bukan ke saya, ada tamu ada di orang lain, ya tapi ini, paspornya udah dikirimin si mis, saya pengen ke Hongkong lagi, apa kalau enggak bisa proses itu saya pindah negara gitu mis, ya pindah negara aja kalau memang enggak bisa di Hongkong, tapi kalau kamu nanya sama saya bisa atau tidak, kamu prosesnya ikut orang lain, nanyanya sama mis, mau pikir mis, mis punya kaca penggalanya KJRI? Iya, maksudnya mis, saya ke Hongkong lagi gitu, enggak mau pindah negara, tapi ini KJRI enggak tahu masalahnya apa gitu, sehingga itu apa, kamu dulu pulang ke Indonesia dulu, atau dari Hongkong yang majikan baru satu bulan lebih dong? Dari Hongkong itu mis, dari Hongkong itu satu bulan setengah kan, di Hongkong itu, nah terus majikan kan interminate, saya nyari-nyari majikan lagi, nah terus katanya pulang dulu ke Indonesia, saya nyari-nyari majikan lagi, enggak dapat-dapat, jadi saya pulang Indonesia ini, udah di Indonesia dua bulan, nah terus interviewnya pakai HP kan, dapet gitu, tapi itu agent ngirim paspornya lewat pos, enggak lewat PT gitu mis, jadi KJRI nanya, nanya kenapa ini paspornya, mana orangnya ada di Hongkong, apa ada di Indonesia, nah kata agentnya di Indonesia katanya, terus enggak masuk PT gitu mis, dia nanya ya gitu, Oke sekali lagi, karena Miss Juni tidak ikut prosesmu, jadi saya tidak tahu, saya enggak berani menjawab bisa atau tidak, jadi karena itulah semua orang harus masuk PT, jadi saya enggak berani nih, kalau enggak ada proses masuk PT, iya dia enggak masuk PT, mis, paspor saya tuh dikirim ke itu, apa pos saya kirimkan, terus medical, saya medical sendiri gitu, makanya saya tanda tanya, waktu calling visa dulu kan, saya lewat PT gitu mis, nah jadi kayak bingungnya, saya kan ganti agent lagi dulu kan, agent dulu yang proses, jaga nenek itu tuh, satu belas setengah di interminate itu, proses lewat PT mis, gitu, terus dia prosesnya lewat itu, pos, paspor saya kirim ke pos, sama medical sendiri gitu mis, makanya saya nanya sama mis itu, saya tanya ke Hongkong lagi, tapi udah dapat majikan, ini gagal gitu mis, tinggal nunggu visa kan, dipanggil KGRI, itunya agent sayanya itu, nanyain saya ada di Hongkong, apa di Indonesia, nah dia bilang di Indonesia, ketanya, nah terus paspornya dikirim lewat apa, aku kirim kan lewat pos gitu mis, makanya nanya gitu, sekali lagi mis ini tidak tahu, karena mis ini tidak ikut prosesmu, jadi setahu saya kalau pulang Indonesia, harus memiliki PT dan proses ke PT, tapi ya itu sekali lagi, saya tidak bisa memberi jawaban, kalau kamu tidak berkeberatan, lebih baik kamu, pindah ke negara lain, itu aja menurut saran saya, jika kamu masih butuh pekerjaan, jika kamu gak butuh pekerjaan, yaudah tinggal di rumah aja, tapi itu gak bisa ya, proses ke Hongkong lagi gitu, karena di interminit apa gimana, karena tak nge-aplok tenang ya, ngomongin 10 lah balik, aku tidak ikut prosesmu, jadi aku gak tahu, aku gak berani jawab sayang, leka jari yang nolak, laku ini rakan dirajar ya, sudah dibilangin mis ini, gak punya kaca penggala kok, iya iya, aku kan hanya ke Hongkong lagi gitu mis, doarnya aku gimana ya, berarti kan aku boleh ngomong nih, kamu itu ngengkel, kan tadi udah bilang, lah sekarang, mana agent yang mau rugi, dia lah mengembalikan paspormu, berarti kan memang benar-benar gak bisa, benar gak sih, ya katanya, bahwa gak bisa, ya mungkin majikan ku itu, apa, masih ngasih itunya, tulisannya jelek-jelek, maka dari itu kan aku tadi dibilang nih, sudah nyatanya tadi, agentmu gak ada yang mau agent, gak rugi mbak, seharusnya kalau kamu diproseskan, dia dapat untung, tapi dia mengembalikan paspormu, berarti kan sudah parah gitu, secara logika, gak ada agent yang gak mau uang, iya, benar gak sih, iya benar mas, untuk sementara, seperti yang aku katakan, mendingan kamu cari, negara lain, benar gak sih, pindah, iya benar pindah, kayaknya pindah aja lah, pindah negara lain, lece butuh, duit, iya benar mis, iya makanya aku nanya gitu, minta pertanyaan mis gitu, apa bisa, kamu tadi gak nanya, duk, kejengengkel, pingin masuk Hongkong, sudah paham ya, iya paham mis, yaudah makasih ya mis, maaf, Assalamualaikum, oke gak ada agent yang pingin rugi loh mbak, udah nyata-nyata paspormu dikembalikan, itu berarti, memang agentnya sudah tidak memproses, dan tidak bisa diproses, jadi buat teman-teman, semangat, karena itu saya selalu bilang, berhati-hati memilih agent, dan juga hati-hati di dalam setiap tindakan, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua mahluk hidup baik, dan terima kasih, bye-bye.